assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat oke kali ini kita akan melanjutkan martial master versi nopel bagian 1811 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya oke kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya diri sialan api ternyata hijau kekacauan tidak dapat menghentikan kekuatan pesona dari kaisar si mei kata kincen dia ketakutan di dalam hatinya meskipun kincen telah bersiap untuk kekuatan pesona kaisar si mei alahkan tetapi ketika kekuatan pesona yang mengerikan ini menyerbu pikiran kincen kincen menyadari betapa mengerikannya kekuatan pesona tingkat kaisar agung ini jika kincen tidak bersama censisi sepanjang waktu dan memiliki ketahanan alami yang kuat terhadap kekuatan pesona maka kincen pasti sudah jatuh dari sebelumnya istana 10 kesengsaraan ekspresi kincen bermertabat dan dia langsung mengaktifkan istana 10 kesengsaraan di tubuhnya dalam sekejap kekuatan kegelapan dan bencana yang bergulir meronjak dan aura gelap yang dingin muncul bertabrakan dengan keras dengan kekuatan pesona kaisar si mei ketika dua kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan kaisar si mei mendengus teredam dan sosok yang terwujud dalam pikiran kincen pun hancur seketika di aula luar kincen melangkah mundur secara tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan menatap kaisar si mei dengan mata yang dingin kaisar si mei mendengus menatap kincen dengan cern berut lalu terkekeh sungguh menarik untuk berpikir bahwa harta karun teman kecil ini begitu kuat beberapa tidak bisa dimakan sayang sekali apakah kamu tidak menyukai pelayanan pelayanku kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya mengapa teman kecil harus begitu bermusuhan dengan keluarga Nuh bukankah akan baik bagi keluarga Nuh untuk melayani kamu dengan baik kaisar si mei berkata dengan senyum ringan menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya matanya penuh kegodaan apa yang sedang terjadi di kejauhan seribu tulang tanpa kusam melayani lebih sedikit mungkinkah sesuatu yang tak terlukiskan terjadi di lautan jiwa Tuan muda cian sebelumnya bagaimana mungkin dia tidak melihat pemandangan yang begitu indah senior si mei jika kamu benar-benar tidak bermusuhan kamu seharusnya menjelaskannya secara sukarela sejak awal dan sengaja menyembunyikannya sampai sekarang apakah kamu tidak ingin menangkap kita semua kata kincen menatap kaisar si mei dengan mata dingin tidak mengatakan permusuhan jika bukan karena semangat dan ketabahannya tadi jika orang lain datang dengan kekuatan yang transenden dia mungkin telah jatuh ke dalam persona kaisar si mei dan menjadi boneka yang dikendalikan oleh kaisar si mei kaisar si mei memutar matanya ke arah kincen dengan ketidakpuasan teman kecil bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang keluarga budak keluarga budak akan marah faktanya musuh kita semuanya sama adalah jialu mingju mengapa kamu dan aku tidak bergabung untuk membunuhnya mari kita pergi dari sini bersama-sama kata kaisar si mei dia berkata sambil terkekeh sementara di bawah ekspresi jialu mingju berubah drastis bergandingan tangan kincen mencibir jika generasi muda tidak salah alasan mengapa senior menyembunyikan dirinya adalah karena meskipun senior senior telah keluar dari masalah selama bertahun-tahun jiwa dan sumber senior telah rusak parah itu benarkan tujuan senior adalah membiarkanku dan jialu mingju saling membunuh dan kemudian kamu akan datang untuk menuai keuntungan mendengar itu kaisar si mei tersimeringan hei apakah kamu sudah dapat melihat semuanya benar saja kamu jauh lebih pintar daripada jialu mingju ini sayang sekali bahkan jika kamu dapat melihatnya kamu tetap tidak bisa lolos dari kematian hari ini dan BUM kekuatan mengerikan dari tingkat kaisar agung tiba-tiba menyebar biarkan aku melahap asal-usul jialu mingju terlebih dahulu dan setelah memulihkan sebagian kultipasiku aku akan mencicipimu dengan baik kata kaisar si mei dia terkekeh dan menatap langsung ke arah jialu mingju dibawah tidak buka melihat ini ekspresi jialu mingju berubah drastis dan dia merauh marah dia langsung menyalakan jiwa dan asalnya yang terbakar dan aura semi kaisar yang mencengahkan meletus dengan gila-gilaan mempengaruhi semua arah langit dan bumi untuk menyingkirkan belenggu kaisar si mei hal kecil jangan buang-buang energi mu dengan sia-sia namun kaisar si mei hanya menekan dengan ringan dan dengan keras jialu mingju mengeluarkan geraman rendah dan aura tingkat semi kaisar meledak langsung dari tubuhnya dia pun berlutut dengan satu lutut dengan keras saya dia sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bergerak dan tergeletak di tanah seperti semut kaisar ini telah menunggu mu disini selama bertahun-tahun Apakah menurutmu kaisar ini akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri kata kaisar si mei dia menarik nafas dalam-dalam dan lalu dengan keras ratusan sumber transen yang dikehampaan dan kekuatan asli di tubuh jialu mingju dengan cepat disedot oleh kaisar si mei seketika aura tubuh kaisar si mei meningkat dengan gila-gilaan boom aura ranah kaisar agung yang mencengangkan menyelimuti seluruh aula sudah berakhir merasakan konsepsi artisti kaisar tingkat kaisar yang menakutkan yang terpancar dari tubuh kaisar si mei semua master nampak gemetar dan ingin berlutut juga di tempat di hadapan aura ahli teratas tingkat kaisar agung ahli teratas transen dan sama sekali tidak memiliki perlawanan ini merupakan kekuatan yang ditengkan dari sumbernya Tuan muda ceng kata seribu tulang diam menatapkin jengan cemas dialah yang paling mengetahui kekuatan besar tingkat kaisar kaisar si mei telah terperangkap disini selama ratusan juta tahun jiwanya telah menghilang dan asal usulnya telah rusak dan sekarang adalah saat-saat terlemahnya jika dia menelan cukup banyak asal usulnya dan memulihkan basis kultipasinya maka mereka bahkan jika mereka semua bergabung sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lawan kaisar si mei kincen menatap kaisar si mei yang dengan cepat melahap ratusan sumber transenden dan juga seluruh tubuh jialua minju dan kincen tidak bisa menandir untuk tidak menungs dingin di tempat hah jika kamu ingin memulihkan sumbermu apakah kamu sudah meminta persetujuan dari ku bangun kata kincen dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan bu 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 saat dia berteriak ke bawah empat harta semi kaisar yang telah mengambang di depan kincen tiba-tiba datang ke mayat empat kaisar semi di depannya napas melonjak dalam sekejap mekar datang dengan mengejutkan segera setelah itu kincen membentuk segel permula tangan dan bum seketika ratusan bendera formasi yang dilemparkan ke dalam formasi roh empat gajah disusun ulang dalam sekejap dan jatuh dalam formasi semuanya gerakan formasi dan bantu aku kata kincen dia meraung dan setelah melakukan semua ini dia bahkan mengangkat tangannya dan dengan suara keras sungai besar laut mati muncul yang merupakan kekuatan mata air laut mati air laut mati yang dahsyat mengalir menyebar ke seluruh aula dalam sekejap meskipun dia tidak tahu apakah tujuan kincen namun disaat kincen membuka melutnya guilong dan yang lainnya seketika menggertakan gigi dan mendesak bendera formasi dalam sekejap ratusan bendera formasi bersinar bersamaan dan itu adalah jiwa he j siang yang digabungkan bergabung menjadi formasi baru desa seluruh formasi beredar aura yang bahkan lebih menakutkan muncul dalam formasi daripada formasi empat gajah jiwa ilahi sebelumnya kamu kata kaisar si media menatap kincen dibawah dengan ngeri ketika formasi baru ini bangkit hubungan antara dia dan ratusan asal-usul transenen seketika terputus terlebih lagi rantai hitam yang awalnya menyelimuti tubuhnya bersinar lagi dan kekuatan penindasan yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya tujuanmu bukanlah untuk menjarah formasi roh empat elemen ku tetapi untuk membangun formasi yang lebih mengerikan di atas formasi roh empat elemen ku kata jialu mingju pada saat ini jialu mingju yang lemah di sekujur tubuh tidak bisa menandir untuk tidak menatap kincen dengan ngeri wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada suatu ketika kincen mengatur ulang formasi besar dan mengikat kaisar si mei di dalamnya lagi aku sudah tahu ada yang salah dengan kaisar si mei jika tidak bagaimana mungkin aku bisa terjerat denganmu begitu lama kata kincen dia melirik jialu mingju dengan dingin pertarungan panjang antara dirinya dan jialu mingju sebelumnya itu hanya untuk melumpuhkan kaisar si mei jika tidak bagaimana mungkin begitu banyak waktu terbuang sia-sia oleh kincen begitu komentar ini keluar wajah jialu mingju sangat jelek sementara di atas kaisar si mei bahkan lebih marah sialan bagaimana mungkin formasi seperti itu bisa menahan kaisar ini boom diiringi teriakannya yang marah aura yang mengerikan pun menyapu terperangkap disini begitu lama dia secara naluri yang menahan perasaan tertekan bagaimana mungkin dia membiarkan kincen berhasil napas tingkat kaisar agung menyapu sekujur tubuhnya dan dia akan segera terbebas dari tekanan rantai hitam keteraturan ini boom boom rantai hitam keteraturan yang menghalangi kaisar si mei bergetar hebat di bawah aura kaisar yang menakutkan seolah-olah akan meledak kapan saja formasi baru yang diatur oleh kincen jelas tidak dapat mengikat kaisar si mei ini tidak dapat dihindari aura tingkat kaisar agung sangatlah kuat ketika kaisar si mei diberikan oleh aula utama dia secara tidak sengaja diserang oleh jialuo Mingju mengorbankan empat kaisar semu dan banyak ahli teratas transenden dibawah formasi empat elemen gajah selama bertahun-tahun ini dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari masalah siang dan malam meskipun pikiran dan jiwanya rusak namun dia tidak dapat ditahan dengan mudah gelombang energi kekaisaran yang tak berujung mengguncang semua arah dan menghancurkan dunia boom formasi besar itu bergemuruh dan empat harta karun tingkat kaisar semu bergetar itu ditekan dengan kuat oleh aura kaisar agung ini dan cahaya di permukaan harta karun itu langsung meredup seperti lilin yang tertiup angin seolah-olah akan meledak kapan saja berderit di kehampaan terdengar suara gemuruh yang menusuk telinga kaisar si mei menggenggam rantai hitam tatanan yang melilik dirinya dengan tangan rampingnya dan menariknya dengan kuat oleh jari-jarinya yang seperti batu Gio dan rantai hitam tatanan itu mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk dan itu menusuk telinga memicu jalan dan kekuatan yang tak ada habisnya luar lengannya yang seputih Gio itu jelas sangat lemah dan ramping dan memiliki helai sisik tembus pandang memancarkan kecemerlangan dan persona yang aneh tetapi ketika dia menariknya kekuatan yang meletus cukup untuk memindahkan gunung dan lautan memetik bintang dan bulan tidak baik ada ledakan dan di tengah aura yang menakutkan wajah Gwilong dan yang lainnya berubah drastis dan mereka mundur satu demi satu sementara wajah mereka memerah bendera formasi yang mereka kendalikan bergetar hebat seperti perahu kecil di tengah lautan badai yang siap hancur kapan saja eh tetapi pada saat ini kincen menengus dingin dan pedang kalat misterius tiba-tiba muncul di tahan kincen dan diangkat ke langit di atas aula seperti gilat kondensasikan diiringi teriakan keras kincen aura pedang pembunuh yang mengerikan melonjak langit membanjiri langit di aula ini apa yang akan dia lakukan ada sedikit keraguan di benak semua orang dan mereka semua mendongar dengan ngeri dan saat berikutnya di bawah tatapan semua orang yang luar biasa energi pedang ditahan kincen langsung beresonansi dengan pembatasan pola rahasia di seluruh aula di langit di atas aula utama pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu dan aura yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh aula seolah-olah dewa turun langsung menekan semua orang boom setelah pemaksaan tanpa akhir itu ditekan kaisar sime mendengus genit wajahnya berubah drastis dia menetap langit di atas aula matanya menunjukkan ketidakpercayaan bagaimana mungkin dia bergumam mulut ceri kecilnya terbuka dan tertutup dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujuh kamu benar-benar memicu pembatasan pola rahasia di aula ini luar biasa dia telah terperangkap di tempat ini selama ratusan juta tahun dan dia terus-menerus memahami pembatasan garis rahasia di sini namun selama bertahun-tahun itu juga dia telah memperoleh banyak pengalaman jika tidak mustahil baginya untuk menyingkirkan penindasan formasi roh empat elemen namun meskipun demikian kaisar sime hanya dapat mengatakan bahwa dia hanya memiliki setengah pengetahuan tentang pembatasan pola rahasia di tempat ini namun pada saat ini kinchen benar-benar memicu pembatasan pola rahasia di atas aula yang berarti bahwa pemahaman kinchen tentang pembatasan pola rahasia bahkan itu lebih unggul daripada dirinya sudah berapa lama orang ini ada di sini itu setidaknya putaran terakhir area telarang laut mati dibuka dan kinchen jelas tidak berada di antara kerumunan bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang mengerikan tentang pola pembatas larangan di sini dalam waktu yang sesingkat itu pada saat ini hati kaisar sime terganggu dan duar ditekan oleh aura yang menakutkan formasi roh empat elemen yang telah bergetar hebat menjadi stabil dengan cepat di bawah aura yang dibatasi oleh pola rahasia sekuat kaisar sime pun dia tidak berdaya anak ini luar biasa ini tidak akan berhasil kita harus memulihkan kekuatan kita sesegera mungkin kata kaisar sime dia menatap mata kinchen dengan kebencian pergi ke pola rahasia istana aula utama untuk melarang penindasan yang lebih intens tugas yang paling mendesak adalah memulihkan kekuatan jika kultipasi kembali kekuatan penuh bagaimana dia aku bisa ditekan seperti ini boom cahaya ilahi yang tidak normal mengalir di sekujur tubuhnya ekor ular kaisar sime yang panjang melayang dan aura aneh yang tak berujung mekar dengan panik melahap ratusan kekuatan yang melampaui sumber aslinya dan kekuatan Jialu Wemingju tidak Jialu Wemingju menjerit seluruh tubuhnya perlahan mengering sumbernya dan cepat diserap dan dia tidak berdaya untuk melawan seolah-olah dia terperangkap di dalam guci ingin memulihkan kultipasimu kinchen menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil mencibir aku sudah merencanakannya begitu lama bagaimana aku bisa membiarkanmu memampatkannya dan setelah mengatakan itu kinchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan dua seketika nafas besar bintang buas hantu muncul di antar langit dan bumi disaat nafas ini muncul di antar langit dan bumi seluruh istana aula dipenuhi dengan nafas laut mati yang kuat air mancur dewa laut benda ini persis sama seperti mata air dewa laut yang diperoleh kinchen di tanah leluhur klan binatang hantu pada saat ini di sekitar mata air dewa laut masih ada kristal niat membunuh yang mengerikan tersebar di mana-mana yang persis seperti tambang kristal niat membunuh yang diperoleh kinchen setelah melakukan semua ini kinchen duduk bersila di air mancur dewa laut dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan air mancur dewa laut dan tombak laut mati tapi itu belum cukup di mata air dewa laut kinchen mengaktifkan empat harta karun semi kaisar dan tiba-tiba mengaktifkan seluruh formasi dan ledakan ratusan kekuatan transenden dalam formasi pelan-lahan dimasukkan kembali ke dalam dirinya oleh kinchen dan dimasukkan ke dalam tubuhnya boom seketika aura kinchen punnya cepat menjadi lembut dan sempurna ratusan kekuatan transenden ini ditinggalkan oleh para penguasa banyak area telarang yang telah dipenggal oleh jial wamingu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tersebut mengandung kekuatan dari banyak aturan jalan yang dikuasai oleh pala kultipator kekuatan jalan dan aturan ini sangatlah bermanfaat bagi kinchen dalam menyempurnakan kekuatannya sendiri dari 3.000 jalan dunia bawah pada saat ini kinchen sangat bersyukur bahwa sebelum dia memasuki area telarang laut mati untuk menerobos dia telah mentransfer sebagian kekuatan mata air dewa laut dan kekuatan tambang kristal niat membunuh dari dunia kekacauan ke tubuhnya karena jika tidak bahkan jika dia ingin menerobos saat ini saya khawatir kekuatannya tidak cukup tanpa mata air dewa laut dan tambang kristal niat membunuh dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos pada saat banyak kekuatan mengalir ke tubuh kinchen seketika napas yang mengerikan langsung melesat dari tubuh kinchen bertahan di kehampaan di seluruh aula boom segera aura di tubuh kinchen meningkat pesat di bawah pengawasan semua orang sebuah hantu berkabut dengan cepat mengembun di belakang kinchen hantu ini sangat agung seperti dewa dengan sepasang mata dingin menatap semua orang yang hadir memberi mereka semua rasa penindasan yang kuat bayangan hantu ini bukankah itu bayangan hantu dari transcendent tingkat 2 apa yang terjadi saudara penguasa dunia bawah kinchen membuat terobosan tapi aura di tubuhnya pada saat ini semua orang di buah tercengang yang terlemah dari mereka semua adalah ahli transcendent tingkat 3 dan mereka tidak dapat dan mereka dapat memahami kekuatan transcendent tingkat 2 dengan baik dan hantu dewa yang menjulang tinggi di belakang kinchen itu jelas merupakan kekuatan transcendent tingkat 2 dan sekarang kinchen ingin menerobos bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut apakah selama ini kinchen sebenarnya adalah ahli transcendent tingkat 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati